Kami terkait dengan Pilpres 2024 Tadi Kang Aryo mengatakan bahwa nanti yang akan menjadi pemimpin 2024 itu tidak lepas dari trah keturunan Saya ingin tahu pandangan Kang Aryo Untuk Pilpres 2024 nanti yang paling berpeluang itu dari trah siapa Apakah Bung Karno, Pak Harto atau Pak SBI dan lain sebagainya Ya bicara soal trah untuk 2024 menarik sekali Kalau dinamika sekarang yang muncul masih dari trah Bung Karno Misalkan Mbak Puan Marani Antara Pak Ganjar Kemudian Pak Anies Baswedan Kemudian Pak Prabowo Kalau saya melihat Yang masih punya trah kuat Pak Prabowo Kalau tidak salah Arahnya masih ke Mataram sama Majapahit Sama seperti dengan Mbak Puan Nah misalkan muncul nanti figur Mas Ahaye Itu juga kuat secara trah Secara wangsa dinasti juga kuat Sama dari Majapahit juga dari Mataram Nah seperti saya katakan tadi Pertarungan antar trah ini sangat ketat dan sangat kuat Siapa yang lebih berpeluang punya kanan besar untuk memenangkan Mereka yang bisa menjalin koalisi besar Secara politis Karena Pak Sama-sama punya peluang juga Trah juga ada Tinggal nanti ketika dil-dilan Bisa tidak membangun koalisi Dengan partai-partai lain Karena Pak secara trah ini juga kuat Makanya ketika dulu di era Pak Arto Sebetulnya yang punya pulung wahyu ke Prabowo Itu juga Pak Sarwedi Bukan Pak Arto Pak Arto punya Tapi Pak Sarwedi juga punya Kenapa Pak Arto Istilahnya Tidak memberikan jabatan Yang setimbang terhadap Pak Sarwedi Waktu itu kemandaan RPKAD yang berhasil menupas PKI Nah ternyata sejarah Dinamika sejarah Perjalan Yang sangat berjasa Waktu itu Pak Sarwedi Nah itu adalah Mertua dari Pak SBY Ketika Ada kisah menarik Pak Arto sebetulnya ketir-ketir Dengan posisi Pak Sarwedi Kenapa? Karena Pak Sarwedi Punya pulung wahyu ke Prabowo Ketir-ketir juga Menurut penajaran spiritual Pak Arto Sarwedi punya peluang jadi presiden Karena punya pulung wahyu ke Prabowo Nah ketika Pak Sarwedi meninggal Biak Jendana mengira bahwa Pulung wahyu ke Prabowo Sudah hilang Ternyata manjing di Putrinya Ani Yudhoyono Ketika anikah dengan Pak SBY Jadilah Ratu Jadilah presiden Nah Jadi sebetulnya Pulung wahyu ke Prabowo Itu mencari wadah Jadi mencari wadah Yang masih juga punya terah Nah disitulah ketika Pak SBY Naik ke RI 1 Secara selesilah Beliau juga masih keturunan dari Majapadan Mataram Beliau juga menantunya Pak Sarwedi Nah Pak Sarwedi punya putra yang Atau putri yang Bu Ani Yudhoyono Itu juga masih punya Terah ratu Makanya kuat Nah ketika Pak Arto sudah tumbang Diganti dengan Pak Habibie dan Gus Dur Kemudian beralih ke Pak SBY Dulu Keter-ketarnya ketika di jaman Pak Sarwedi Karena beliau juga punya Pulung wahyu ke Prabowo Nah ternyata Pandangan Jendana melaset Dikiran sudah hilang Ternyata turunnya Mancingnya di Pak SBY Nah setelah Pak SBY Purna Berganti ke Pak Jokowi Nah kalau menurut saya Secara kajian secara Apa ya Story Kajian secara Ini ya Kalau orang jauh kan punya pemahaman begini Terah turun ratu Tetap nanti Muncul ratu Gitu Nah ketika di jaman Sungasari pun sama Ketika Ken Arok menjadi raja Pandangan umum menerima bahwa Ken Arok tidak keturunan raja Tapi semenurut keyakinan saya Ken Arok juga keturunan raja Seperti itu juga Pak Arto Dipandangan umum Mereka tidak tahu bahwa Pak Arto juga keturunan ratu Kenapa abisnya jadi presiden Ya karena keturunan ratu Sama seperti Pak Jokowi Kalau dirulut ke atas Pasti ada nasab terah ratu Nah makanya ini di Kompetisi kontestasi nanti 2024 Yang bertarung Untuk memperebutkan R1 Tidak lepas dari Tedaengkosumo Rembesing Madu Tidak jauh dari Antara Dinasti Bung Karno Dinasti Cendana Dinasti Gustur Dinasti Pak Jokowi Maupun Dinasti VSBY Itu tidak jauh dari situ Karena apa Bulung Kau Kuprabon Tetap mencari wadah Nah ketika sudah ketemu wadah Dan alam sudah mendaki Maka terjadilah Ini terkait dengan konsep Reinkarnasi Dalam ajaran Buddha Meyakini adanya Konsep reinkarnasi Itu juga meyakini Nah apakah Jawa meyakini Adanya Reinkarnasi Ya jadi begini Untuk pemahaman Konsep Kehidupan Tumimbal Manitis Atau bahasa kerennya Reinkarnasi Memang Kemahaman Jawa Itu meyakini Bahwa Reinkarnasi itu Betul-betul ada Nah kalau digaji secara Ilmiah Itu juga logis juga Mungkin Di zaman era milenial sekarang Anak-anak muda sekarang kan kritis Apakah reinkarnasi Betul-betul Bisa diilmiahkan Masuk akan Kan pertanyaan begitu Masuk akan Bisa diilmiahkan Analoginya apa Jeningan dan Kulo misalnya Sama-sama punya HP Android Berbeda HP Berbeda mark Tetapi jeningan bisa Bluetooth ke saya Gitu Konten video Foto Berpindah wadah Tapi kontennya sama Nah konsep reinkarnasi sama Berpindah wadah Berganti kurungan Tapi kontennya sama Nah Makanya dalam konsep reinkarnasi Pemahaman orang Jawa Tidak ada orang meninggal Yang ada hanya Berganti baju Berganti wadah Ibarat burung Berganti Sangkar Mencari Sangkar yang baru Untuk apa Melanjutkan kehidupan Karena apa Tidak terlepas dari Hukum Angger-angger Langga Artinya Hukum Karma Pala Makanya harus Diliwati Lewat Hukum Tumimbal Manitis Nah Jadi gambarnya Begini Misalkan Ada si A Si Fulan Membunuh Seseorang Dimana letak Keadilannya Selama hidupnya Dia tidak mendapat Hukuman Yang setimbal Gitu Cara hukum positif negara Tidak mendapat hukuman Nah Dimana Pembalasannya Nah ketika dia reinkarnasi Dia lahir kembali Bisa jadi Nanti Di kehidupan yang baru Dia dibunuh orang Nah Itulah konsep Bagi orang Jawa Reinkarnasi Tinggal Manitis Hukum karma Yang dijalani dia Di kehidupan yang dulu Belum terbalas Dia membunuh orang Dia belum dibalas Tidak ada orang yang tahu Hukum negara Juga tidak tersentuh Ketika dia lahir Di kehidupan yang baru Maka dia bisa jadi Di kehidupannya Dia dibunuh orang Nah Itulah bukti Bahwa hukum reinkarnasi Karma Pala Dan Tumimbal Manitis Itu ada Keyakinan Orang Jawa Terkait dengan Pemahaman orang Jawa juga Mereka yang duduk di pusat Pemerintahan Raja-Raja Presiden Itu juga reinkarnasinya Lulur-lulur yang dulu Kan begitu Jadi misalkan begini Ada Semacam ini Kalau Orang-orang dulu Kan Napaktilas Bahasanya Mau jadi Ratu Mau jadi Raja Mau jadi Bupati Berkunjung Soan Ke situs ini 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 Sebetulnya Napaktilas itu Lelur yang dulu Juga pernah seperti itu Kenapa Berunggarno Pernah ritual Di tuban Dulu Bunggarno Juga Ratu Pernah Di tuban Akhirnya Di kehidupan Yang sekarang Bila jadi Presiden Dulunya juga Sudah jadi Presiden Atau Sudah jadi Raja Dari Ratu Pernah ke sini Dari ritual Napaktilas Itu Sebetulnya Adalah Proses perjalanan Spiritual Dari kehidupan Yang dulu Makanya ada Semacam istilah Dejavu Loh Saya kok pernah Ke sini Kayaknya Dulu Ya itulah Kesadaran kita Waktu itu Seolah Sudah pernah Ketempat situ Itulah Bukti bahwa Reinkarnasi ada Artinya Dejavu Kita merasa Bawa pernah Ke situ Misalkan Saya Pernah ke suatu Tempat Misalnya Situ Sejarah di tuban Ternyata dulu Saya juga pernah Ke situ Ketika saya Di kehidupan Dengan padang Baru Sekarang Saya ke situ Saya merasa Dulu Saya sudah Pernah ke sini Itulah Bukti bahwa Reinkarnasi Itu Memang ada Cuman Di Kasana Nah orang Jawa Pemahaman tentang Reinkarnasi Itu kan Sampai tujuh kali Sampai tujuh kali Karena apa Mengambil dari Proses kehidupan Itu juga Bertajali Tujuh kali Akhirnya menjadi Hari Tujuh Menjadi Tujuh alam Tujuh Petala langit Tujuh petala bumi Kita Ada Tujuh lapisan Tubuh manusia Tujuh lapisan bumi Dan tujuh lapisan Langit Nah Itulah Hukum Angga tujuh Termasuk Hukum Reinkarnasi itu Mengenai hukum Tujuh Kenapa Kehidupan terus Berlanjut Berputar sampai tujuh kali Sampai tujuh putaran itu Kalau orang Jawa Kalaupun tidak sampai tujuh Sudah bisa lepas Dari beban dan Ikatan Duniawi Namanya sudah Sampurna Namanya sudah Mukso Kalau dalam Ilmu Kejawen Jawa Memang dikenal Ada ilmu Namanya Kesampurna Atau Kamusan Atau Pemudaran Itu mengambil Dari pelajaran Kalau Bahasanya Orang Kejawen Itu kan Ada Simbol Kalau orang dulu Pakai Tongkat yang Ada Mata ujungnya Tiga Gitu Kalau Menso Kalau Dalam konsum Sedulur kita Hindu Juga ada Senjata Tongkat yang Tiga itu Kalau Sedulur Islam Ada juga Lafat yang Seperti Membentuk Uruk Jalala Yang Tiga itu Sebetulnya Itu Kalau Dikaji Dalam Pemahaman Ilmu Kejawen Itu adalah Simbol Alif Bukan Tiga Sebetulnya Lima Makanya Disitu Juga Ada Rahasia Ilmu Mukso Ilmu Kesampurna Dari Lima Alif Itu Cuma Secara Kajian Agak Mendalam Sebetulnya Kalau Kita Babar Itu Sebetulnya Agak Mendalam Kenapa Dari Situ Juga Bisa Diambil Kawor Untuk Ilmu Mukso Cuma Ini Berhubung Agak Ini Agak Terlalu Dalam Jadi Tidak Bisa Disampaikan Secara Terbuka Penjabaran Dari Lima Alif Yang Dalam Pemayangan Disebutkan Bahwa Disitu Ada Cimet Yang Namanya Jamus Kalimus Soda Layang Jamus Kalimus Soda Senjata Yang Sangat Ampuh Sebetulnya Itu Juga Aranya Sama Kalau Kita Bahasa Layang Itu Kan Wadah Orang Jawa Mengatakan Loyang Jamus Itu Kan Dasad Mukhamad Sejati Kalau Dalam Pemahaman Konsep Layang Disebut Dengan Jamus Jamus Orang Mengartikan Ada yang Indonesia Mungkin Berbeda Mendapat Jamus Dikatakan Jimat Sebetulnya Makna Jamus Jasad Muhammad Sejati Disingkat Jamus Jasad Apa? Jasad Muhammad Sejati Jasad Muhammad Sejati Yang Kalimus Nadi Limus Yang Jadi Satu Kemudian Sodonya Dikatakan Soda Itu Alif Alif Yang Lima Yang Saya Utarkan Tadi Alif Yang Lima Yang Digambarkan Dengan Lapat Atau Huruf Seperti Tasjid Atau Permata Tiga Tombak Permata Tiga Kalau Dalam Konsep Sudara Sudara Kita Yang Hindu Kalau Dalam Konsep Sudara Kita Yang Islam Nah Seperti Itu 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 Juga Kalau Di Dalam Pembahasan Secara Marfat Itu Sebetulnya Juga Pelajaran Muksa Muksa Juga Terkait Dengan Proses Rinkanasi Karena Lima Alif Itu Tadi Juga Kuncinya Yang Bisa Membuat Orang Muksa Ketika Sudah Meninggal Jadi Jasa Misalnya Bisa Hilang Nah Makanya Orang Orang Tibet Pendeta Tibet Bisa Mencapai Puncak Ilmu Muksanya Sampai Kesitu Mungkin Secara Ini ya Metode Berbeda Mungkin Esensinya Juga Sama Kalau Disana Kan Konsepnya Juga Mengenal Rinkanasi Juga Ketika Di titik Cahaya Bisa Lenyap Bisa Menimbulkan Sebuah Rainbow Cahaya Pelangi Akhirnya Jasadnya Lenyap Tinggal Jubahnya Saja Dan Itu Real Nyata Pemahaman Orang Jawa Juga Sama Konsep Pejawin Juga Ada Musa Betul Betul Ada Ketika Bisa Menerapkan Ilmu Yang Layang Jamus Kalimus Soto Tadi Rahasianya Di Alif Yang Lima Tadi Makanya Sunan Kalimus Menyebut Kalimus Soto Bukan Kalimus Soto Bukan Lima Soto Soto Itu Diatikan Alif Bentuk Nya Begini Makanya Dikatakan Soto Ketika Orang Meditasi Di Puncak Di Puncak Meditasi Makanya Ada Yang Mengetahkan Bahwa Ketika Kita Hening Keluarlah Cahaya Soto Lanang Cahaya Yang Keluar Dari Hidung Pemahaman Orang Jawa Seperti Itu Jadi Secara Pemahaman Orang Jawa Konsep Proinkarnasi Memang Betul-betul Ada Cuman Bagaimana Untuk Lepas Dari Bebandan Untuk Mencapai Kesampurnan Hidup Tidak Lagi Manimbal Manitis Muksa Sampurna Nah Itu Harus Mengenal Yang Namanya Konsep Tadi Yang Layang Jamus Kalimah Soto Itu Kalau Konsep Pemahaman Orang Ngecewe Apakah Semua Orang Akan Mengalami Ringkarnasi